Hai sahabat PC, kali ini kantor pusat Badan Cukai selenggarakan acara yang spesial. Kira-kira apa? Donor darah. Donor darah ini adalah sebagai peringatan hari uang dan hari Badan Cukai ke-73. Kira-kira bagaimana keseruannya? Ikutin kami. Mengangkat tema Give the Give of Life Donate Blood, acara ini diselenggarakan dari 28 hingga 29 Oktober 2019 di Auditorium Sabang Kantor Pusat Badan Cukai. Donor darah ini merupakan acara tahunan rutin dalam rangka memberingati hari uang yang ke-73 dan instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan, salah satunya Direkturat Jenderal Badan Cukai, turut berpartisipasi dalam memberiakan dengan kegiatan ini. Acara tersebut berlangsung beriah dengan antusiasme yang tinggi oleh calon pendonor yang merupakan pegawai Baya Cukai Kantor Pusat. Donor darah ini diselenggarakan atas kerjasama dengan PMI Jakarta Utara, dan donor darah ini juga selain memberikan manfaat bagi diri sendiri, juga dapat memberikan manfaat kepada yang membutuhkan serta membantu PMI dalam memenuhi stok kantong darah. Saya sangat senang dengan adanya acara ini karena memang ini acara rutin ya. Kebetulan dalam rangka hari uang, kemudian juga hari Bia Cukai juga, ini momen yang sangat tepat untuk adanya donor darah ini. Ini juga salah satu ajang dari kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain yang sangat membutuhkan, dan ini wujud dari ibadah juga ya. Saya harap untuk acara-acara seperti ini atau momen donor darah ini bisa terus berkelanjutan dan rutin dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bia Dan Cukai. Bia Dan Cukai, makin baik! Nah itu tadi adalah serangkain acara donor darah yang diikuti oleh pegawai kantor pusat Bia Dan Cukai, dan diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya akan terus berjalan kegiatan yang mempunyai banyak manfaat seperti ini. Dari kantor pusat Bia Dan Cukai, Ria Rian, Kanal WGTV, mengabarkan.